Hmm, aku bosen banget nih. Untung udah abel. Waktunya nyemil. Aku lupa bawa begel, terus aku makan apa dong? Dia bawa apel, tapi aku gak bisa makan. Hei, mau punya aku? Kamu baik banget. Aku masih punya sandwich kok. Isi daging kesukaanku. Wow, sisi yang ini buatku ya. Hmm, enaknya. Ambil aja deh. Kapan-kapan aku traktir ya. Aku masih punya apa ya? Hmm, dia bawa makanan penutup. Eh, makanan penutup apa? Nanti pasti diambil juga. Itu kapur kan? Bentar ya. Suka gula bubuk ya? Kalau cuma bentuknya yang mirip. Wow, mirip banget. Ah, baunya enak banget. Udah, gak perlu minta. Ini semua untukmu. Gulanya tebel banget loh. Oh. Hai, pasti karena alergi. Hampir aja. Kok rasanya gini? Ini pahit banget. Senyum. Kamu pasti bakal viral. Minum jus tomat. Ini dia minuman favoriku setiap hari. Hei, bisa bagi dikit? Bentar ya. Sisanya tinggal dikit. Loko. Hmm, abis. Maaf ya. Iyalah. Iyalah, kamu yang ngabisin. Hei, aku tahu cara ngebalas dia. Mari kita mulai pranknya. Dia kan suka kopi. Apalagi yang ada krim kocoknya. Dan taburan ekstra. Piyok. Oh, ini untukku. Hmm, kamu baik banget. Gah. Hah, rasain. Emang enak. Uh, indahnya bunyi mesin espresso. Aroma lelucon pun tercium di udara. Khusus buat Emily. Pagi. Aku boleh minta. Oh, makasih. Kuenya juga. Mantap betul. Kopi espressonya sempurna. Hmm. Kerja bagus, Nick. Apa sih yang enggak buatmu, Em? Mau tahu gimana aku melakukannya? Mari kita mundur sebentar. Idenya muncul saat aku gosok gigi. Emily ngabisin pasta giginya. Dan saat itulah idenya muncul. Emily harus dikasih pelajaran. Dan paling pas pakai slime. Pertama-tama aku isi suntikan dengan slime. Ya, sampai ujungnya. Lalu aku masukin ke tabung pasta gigi. Sempurna. Lalu aku taruh lagi. Ah, saatnya siap-siap nih. Apa? Gigiku? Harus dibersihin nih. Pasta giginya kok begini? Emang pasta gigi lembek begini ya? Oh, tidak. Nick? Nanti kita ketemu lagi ya. Hmm, ada yang bisa dicemil. Apa nih? Ah, Lily rakus banget. Hmm, aku gak takut sama tulisan. Eh, eh. Dia ke dapur. Huh, siapa yang berani nyomot cupcakeku nih? Uh, Eva. Berani macem-macem sama makananku? Oke. Ayo kerjain sepencuri ini. Kalau cupcakenya diremes-remes, bentuknya jadi kurang menggiurkan. Dan tempatnya bukan di piring, ya kan? Yuk, kita ke kamar mandi. Kondisi aman. Bau pranknya enak banget. Tinggal aku taruh sini. Beres deh. Eva gak bakal lagi nyuri makananku. Hihihi, padahal aku gak punya anjing. Aneh banget, kan? Eh, udah dulu ya. Lily! Apa? Ulah siapa nih? Biasa aja kali. Hmm, kayak rasa coklat. Kok malah kamu makan? Dan cupcake kamar mandi bikin Lily memimpin. Hmm, enak juga. Wah, anak mama makan salad nih. Biar sehat. Jadi bangga deh. Gah! Washtafelnya kayak kapal pecah. Kenapa gak dicuci sih? Eh, iya ma. Aku cuci kok. Mau makan siang aja ribet banget. Sponsnya mirip kayak apa gitu? Lembut plus empuk. Mirip kayak kue itu. Jadi bisa ngide, kan? Suka kue. Siapin pewarna makanan. Campurin ke air sampai warnanya hijau tua. Lanjut ke warna kuning. Kalau udah, olesin ke atas kue. Olesin kuningnya di sini. Sampai warnanya kelihatan jelas. Lanjut ke sisi yang sini. Olesin kayak tadi pakai warna hijau. Mirip spons beneran, kan? Karyaku udah jadi. Mama datang. Gimana? Kok piringnya belum dicuci? Dari tadi kamu cuma bengong. Ah! Spons emang lezat abis. Haduh, makin aneh aja. Mama mau icip. Gak apa-apa, mah. Ini kan cuma kue. Kamu bikin deg-degan aja. Ya maaf, mah. Hmm, kue spons. Jangan jatuh. Jangan jatuh dong. Fiuuuh. Tas nomor dua. Numpang lewat. Gah. Berotot deh lama-lama. Hei, habis dari toko. Oh. Enak nih. Gak bisa terima kasih dulu gitu. Tanganku hampir lepas pas bawah ini. Uh, nyebeling banget. Tunggu bentar. Mayonis ini mungkin berguna. Oke, sangat berguna. Buka satu bungkus yogurt. Lalu keluarin isinya. Supaya bisa diisi mayo. Yap, tuang aja ke sana. Sekarang, tutup lagi yang rapat. Nih, biar dia belajar terima kasih. Dia kembali. Dia kembali. Dah. Nah, waktunya ngemil. Dari warnanya udah enak. Ambil suapan besar. Wuh, kayaknya yoghurt ini basi. Kamu luang racun ke dalamnya. Uh, harus ku lepeh. Rasain. Wow. Kue keju sore-sore pastinya enak. Potongan besarnya buat kamu. Dan aku punya garpu spesial buat kita. Pertama, aku udah siapin adonan. Terus aku giling kayak gini. Setelah adonannya mulus, aku taruh garpu di atasnya. Setelah mengeras, aku balik. Tapi supaya lebih mirip aslinya, warna emasnya gak boleh lupa ya. Siapa sangka apa warna makanan bisa begini? Setelah aku warnain, garpuku jadi deh. Butuhnya mirip kan? Garpunya jadi dikasih ke aku gak? Hello. Sadarlah, Emma. Silahkan. Akhirnya bisa makan juga. Hmm. Hmm, Naomi? Apa? Hah? Garpunya kukunya juga. Emang bisa dimakan kok? Nih. Dan enak juga. Untung aja. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.